cara membuat puding dari buah tin segar setelah kita cuci kita tiriskan kemudian kita potong-potong agar ketika masuk alat blender nanti lebih mudah hancur buah yang kita gunakan kali ini adalah buah tin dari varian jordan purple atau jordan ungu selanjutnya kita siapkan air untuk bahan pengecusan itu kurang lebih 600 ml atau 3 gelas itu untuk takeran satu jeli bebas merk apapun disarankan jeli itu nanti adalah jeli yang tanpa rasa sehingga akan memunculkan rasa asli dari buah tin buah yang sudah kita potong-potong kita masukkan ke mesin juice atau mesin blender kenapa kita berkreasi untuk membuat puding buah tin dikarenakan buah tin itu buah yang tidak tahan lama daripada nanti rusak di dalam lemari es kita jadikan beberapa olahan diantaranya puding buah sebenarnya dalam kondisi begini juga bisa langsung dikonstruksi bisa ditambahkan es menjadi es jus buah tin masukkan jus buah tin ini ke dalam panci yang telah disiapkan masukkan jeli atau agar-agar ke panci yang telah disiapkan jus buah tin tadi kita aduk hingga rata aduk hingga rata aduk hingga rata kemudian kita nyalakan api kita tunggu kita tunggu sampai mendidih selama menunggu mendidih itu kita mengaduk terus tanpa berhenti kita aduk-aduk sampai mendidih setelah terlihat mendidih kita pindahkan ke tempat sesuai selera kita rata 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 dan kita tunggu sampai benar-benar mengering selesai selesai inilah puding buah tin segar dari varian jordan purple semoga bermanfaat inilah puding yang sudah jadi terima kasih 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 terima kasih